Hai hai bun say assalamualaikum ketemu lagi sama aku Ummu Amira di vlog sederhana aku gimana nih kabarnya bunda-bunda hari ini masih semangat kan ya harus semangat ya bun say dan semoga bunda-bunda dalam keadaan sehat ya amin nih rutinitas aku di pagi hari ya bun say tepatnya itu di subuh hari sekitar jam 5 bunda subuh-subuh tuh aku langsung ke dapur ya bun say untuk buat bekal untuk kakak Amira nah tapi sebelum itu aku mau buka jendela dulu ya bun say sama pintu aku biar udara segan masuk ke rumah ya bun say karena udara segar di pagi hari itu sangat menyegarkan ya bun say nah bunda bisa lihat sendiri disini tuh masih gelap karena disini tuh masih subuh ya bun say dan juga habis hujan rumput-rumput dan jalanan masih basah ya bun say sebenarnya tadi pagi tuh aku malas banget bangun ya bun say soalnya tuh biasa kalau hujan pagi-pagi kita kan malas bangun ya bun tapi kita tuh sebagai seorang ibu nggak boleh malas-malasan ya kalau pagi karena kalau pagi tuh kita punya anak yang ingin ke sekolah jadi kita tuh harus bangun pagi-pagi untuk buatin sarapan dan bekal ya bun say nah kembali ke video disini tuh aku mau buat kentaki udang ya bun say karena ada udang di kulkas walaupun cuma 4 ekor ya bun say tapi cukup lah buat anak-anak aku untuk sarapan disini tuh aku kupasin kulitnya dan aku bersihin kotorannya ya bun say kemudian tuh habis ini aku mau cuci tapi sebelum itu aku belah dulu ya bun say itu bagian punggungnya tapi disini tuh aku persingkat aja videonya karena aku tuh lagi buru-buru ya bun say karena kita semua tuh tau ya bun say kalau masak-masak sambil ngonteng itu butuh waktu yang lama ya sedangkan tuh kita disini pagi-pagi ada anak yang mau ke sekolah ya bun say dan kembali ke video tataunya itu disini udangnya aku sudah balik ya karena sudah kecoklatan di bagian bawahnya dan alhamdulillah sudah mateng ya bun say disini aku mau angkat dan tiriskan dulu minyaknya sebelum aku pindahkan ke piring nah habis ini tuh aku mau buatin kakak Amira bekal ya bun say tapi disini tuh aku juga gak ngerekor ya gak apa-apa ya bun say dan tataunya udah mateng semua disini tuh aku langsung aja tata-tata semua bekal untuk kakak Amira karena tuh kakak Amira paling senang nasinya dicetak ya bun say jadi setiap hari tuh aku cetak nasinya karena aku tuh kepengen kakak Amira selalu makan sayur ya jadi kalau sempat tuh aku selalu buatkan dia sayur cuma biasa aku buatkan itu sayur yang simpel aja ya ini aku buatkan sayur kangkung maksudnya tumis kangkung benda dan untuk lauknya disini aku buatkan dia ayam goreng kecap dan alhamdulillah semuanya sudah selesai next video selanjutnya ya bye bye assalamualaikum selamat menikmati